Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you kids? How is it going? Yes, it's going well I hope Semoga anak-anak selalu sehat Dalam kondisi yang bersemangat Dan kita jumpa lagi dengan siapa? Miss Wiska tentunya Di pelajaran Civic and Social Studies for Grade 2 Minggu lalu Anak-anak sudah mendapatkan worksheets Worksheetsnya semasam ini Ini worksheets yang disberikan hari Kamis Ini tentang apa? Miss Wiska akan bahas satu persatu Supaya anak-anak tidak bingung dalam mengerjakan Understand? Oke, let's do it Oke anak-anak, ini dia worksheetsnya Ini tentang koleksi Kita masih membahas materi koleksi How to maintain a collection What the meaning? How to maintain a collection Same is to care Atau merawat Jadi nih, misalnya nih Anak-anak kan kemarin punya koleksi Hot Wheel Waktu jumpa zoom itu Sudah ada yang pernah menunjukkan ke Miss Bagaimana cara merawatnya? Supaya dia tetap rapi Tetap bagus Tidak rusak Dipasukkan atau di display Di dalam lemari kaca Wah, it's wonderful Import ya Itu bagus banget usahanya Karena memang harus seperti itu Supaya Hot Wheelnya tidak mudah rusak Nah, itulah salah satu manfaat Atau tujuan merawat koleksi Nah, sekarang nih I will give you I will read for you An instructions The first one is Choose seven pictures Objek That belong to the collections Ya Oh, ini ada kesalahan ya Miss Wiska tulis disini tujuh Ternyata Ini sama ya Disini pilih lima gambar Harusnya Kotaknya ada berapa kita hitung ya Nanti sama-sama Ternyata kotaknya ada tujuh Jadi nanti gambarnya ada tujuh Ya And then Cut and paste in the pictures column Jadi di kolomnya ini Nanti ada gambar-gambar Miss Wiska tunjukkan gambarnya Gunting dan tempel Di kolom pictures Ini ada kolom pictures ya Ini Apa saja? Kamu boleh pilih tujuh And then And then Write down how to care the objects Tuliskan bagaimana cara merawatnya Ya Kalau belum bisa Boleh bertanya Sama ayah, bunda Atau sama saudara Atau siapapun yang ada di rumah Gimana sih Cara merawatnya Nih Gambarnya Miss Wiska tunjukkan Ya Oh Ini dia gambarnya Ada disini Sebentar Ya Nah Anak-anak Ini dia gambarnya Sama kan dengan milikmu Nih Ini ada gambar Apa ya Yang pertama First one is This is a stem Nah Yang Miss Wiska jelaskan tempoh hari Stem Atau perangkuk Nih Perangkuk Australia Gimana sih caranya merawat perangkuk? Yuk Kita cari sama-sama Supaya dia tetap awet Dia tidak rusak Tidak sobek Dan sebagainya Kemudian Yang kedua adalah Apa ini ya Koin atau mata uang Kemudian lagi Ada Hmm Uang kuno Apalagi Piala Kemudian ada Apa ini Buku ca Ya Yang keempat ini buku cerita Kemudian Ini apa anak-anak Balok ya Balok Balok-balok Ya bisa jadi ini Lego juga Atau Ya Ya semacam itu ya Balok Balok-balok yang disusun Kalau disusun jadi sebuah bangunan Nah Kalau berserahkan bagaimana Kalau tidak dirawat Sayang sekali kan Ada yang hilang Ada yang Apa Mengelupas catnya Dan sebagainya Oke Yang keenam ini apa Anak-anak Yang keenam adalah Bunika Ya kan Ini gambar bunika Nah ini nih Ini gambarnya kebalik Nanti anak-anak Waktu menempelnya Boleh begini Boleh juga dibalik ya Ini seperti ada kilau-kilauannya Ini namanya perhiasan Biasanya yang punya perhiasan itu Bundanya Ibu Di rumah Ataupun Ehang Itu biasanya punya perhiasan Yang dimasukkan ke dalam kotak Nah Masukkan ke dalam kotak perhiasan Itu adalah salah satu Cara Merawat Atau Memelihara Koleksi Nah ini koleksinya masih Bermacam-macam ya Ada koleksi biasa Juga koleksi benda berharga Kemudian apalagi anak-anak Yang ini adalah Kuci Kuci Nah Kuci itu Harganya tentu saja mahal Dia barang berharga Bagaimana supaya dia tetap kawet Tetap terjaga Tetap Apa Tidak rusak Nah Ya mungkin saja Selalu di lap Dengan kain lap basah Ya kan Kemudian ditaruh di Sudut rumah yang aman Jadi misalnya anak-anak bermain Atau berlari Tidak kesenggol Karena bahaya ya Bisa Kesenggol bisa pecah Nah itu adalah Kuci pajangan ya Yang ada di rumah biasanya Ini 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 ada gambar mobil kebalik Ini mobil Mobil VW ya Nah ini Replika Atau Oh bukan Ini adalah Mobil Antik Atau mobil kuno Nah gimana cara merawatnya Nah Coba dipikirkan Misalnya ditaruh di mana Mis Dan sebagainya Begitu ya Oke Lanjut Ini adalah Hmm Yang ini Benda pusaka juga ya Benda berharga Seperti Ini Ada jam kuno Ada lukisan kuno Kuno itu artinya Eh Dibuatnya Zaman dahulu kala Ya Zaman mungkin Nenekmu aja Belum lahir Ayah atau ibu damu Apalagi Gitu kan Ada cermin Ada kursi Dan sebagainya Ini gimana sih Cara merawatnya Nah Yang terakhir Ini adalah Ya Daun Atau bunga Atau tanaman Yang biasanya ada di rumah Yang dirawat oleh bunda Ya kan Nah Merawat Tidak harus bunda kok Anak-anak juga bisa Coba Cari tahu Caranya Ya Kita hitung jumlahnya Ada berapa Kalau yang ada di worksheet Ini ada 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ya Choose just 7 Pilih 7 saja Oke Pilih 7 Lalu Tempelkan di Worksheet yang ini tadi Nah Kemudian Tuliskan How to maintain Apa saja Kalau bisa sih Lebih dari 1 ya Kamu bisa menuliskan 3 Oke 3 saja Itu sudah bagus sekali Oke anak-anak Nah Sekiranya itu ya Dari Miss Mudah sekali Hmm Kalau pun bingung Bisa tanya Bisa tanya juga ke Miss Oke Understand Oke I think it's enough for Today We are Going to Learn about Anything After this Ya Setelah ini Pertemuan berikutnya Kita mau Belajar yang lain lagi Oke Oke thank you Good Evening Good Afternoon maybe Good Morning Ya Kalau anak-anak membukanya pagi ya Oke anak-anak Sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uuh Loironaikum T paso Logo 逃